Beralih ke informasi lain, Pemirsa PT. MNC Investama TBK dan PT. Global Media.com TBK mencatat laba bersih yang telah diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Tahun Buku 2018. Laba bersih ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan. PT. MNC Intama TBK dan PT. Global Media.com TBK BMR menggelaparan publik bersama, seusai menerapat umum pemegang saham tahunan RUPS dan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa RUESLB di Aini Stower Jakarta. Pembersih IT sebesar Rp86,4 miliar akan dialokasikan untuk mengkuat struktur permodalan perseroan. Sedangkan pembersih BMR sebesar Rp826,6 miliar akan dikukupkan sebagai cadang guna memenuhi anggaran dasar perseroan dan ditahan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan. Tak hanya itu, dalam kesempatan ini, Kemen MNC Group Hari Tanusudi mengangkat, perseroan juga akan terus mengembangkan sektor digital untuk memacu pertumbuhan dengan melakukan terobos inovasi dan transformasi yang sesuai dengan perkembangan era digital. Sudah, nah jadi kita sekarang masuk ke era baru. Jadi transformasi konvensi bisnis ke new bisnis yaitu digital. Digital dengan luasan yang sangat luas. Jadi siapapun yang tetap bertahan, status quo dengan konvensi bisnis, pasti akan ketinggalan. Kalau kita sudah masuk ke digital, online, usernya itu bukan orang Indonesia saja. Saya di Amerika baru pulang kemarin, saya bisa nonton RDI. Coba kalau nggak ada digital, mana bisa nonton RDI. Memiliki empat bidang tinggi, media, jasak uang, properti dan prestasi sebagai perusahaan terbuka, perseroan mengukuhkan komitmen untuk meningkatkan kinerja operasional dan pelayan kepada penganggan dan pemangku kepenganan. Rata transparansi sisi pelaporan pengawasan kinerja ke uang. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Tim Liputan, Ainews melaporkan.